Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Masih di Islami Tindah, waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk nih ya Dari jamaah Islami Tindah yang ada di rumah ada pertanyaan bagus nih Dari etakaranarika underscore Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin bertanya, pria rezeki seorang istri dan anak-anak yang dititipkan melalui suami Bagaimana jika seorang suami yang menjadi jembatan rezeki keluarga selalu lalai dalam menjalankan ibadah Apakah itu adalah salah satu faktor yang menjadikan rezeki keluarga itu sempit? Mohon jawabannya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini kita minta penjelasan dari guru kita Ustaz Abi Maki Fadwabi, silahkan Ustaz Syam, izin Bismillah Subhanallah, ketika diucapkan Seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarganya Dan subhanallah ternyata Rizki yang Allah berikan kepada keluarga melalui suami tersebut Tapi gimana ya kalau seandainya suaminya ini lalai dalam beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat, ingin disampaikan sebelum kita jawab masalah ini Ternyata bisa saja Allah memberikan rizki kepada laki-laki itu Bukan laki-laki itu yang Allah sayangi, Allah cintai, Allah kagumi Tapi justru Allah cintai, kagumi kepada orang yang tinggal di rumah itu Itu dia Bisa jadi karena Allah mencintai anaknya yang soleh Dan harus hidup anaknya ini Maka Allah titipkan rizki itu melalui ayahnya Ini gambarannya Bisa jadi Allah sebenarnya yang dicintai, yang dikagumi, disayangi oleh Allah itu adalah Puntan bahasanya Asisten yang ada di rumahnya Karena asistennya ini rajin, baca Quran, rajin solatnya, masya Allah, tahajudnya, tuhannya Dengan dilihat oleh Allah Allah akan berikan rizki kepada asisten itu Ataupun kepada orang yang kerja di sana Puntan melalui laki-laki tersebut Yang dilihat oleh Allah bukan laki-lakinya Tapi siapa? Orang yang tinggal di rumah itu Bahkan lihat Laki-laki akhir zaman Iya Apabila kiamat sudah sangat dekat sekali Apa yang terjadi? Allah turunkan hujan Allah berikan angin yang sejuk Ternyata bukan untuk manusia Tapi Allah berikan untuk para binatang Kasian binatang Kasian yang namanya pepohonan perlu disilam dengan air Maka Allah turunkan hujan Pada waktu itu manusia sudah tidak lagi dihargai Kenapa? Karena masyiatnya yang dilakukan Ngeri sekali Maka kalau seandainya dengan mengatakan Bagaimana caranya ya Seseorang yang ternyata kepedean Tuh saya bisa punya itu Di rumah punya ini Saya bisa beli itu Belum tentu itu Karena Allah memberikan untuknya Justru Allah berikan kepada orang yang disampingnya Karena soleh Jadi ini gambarannya Iya Maka disitulah pentingnya Watawasawbil haqqi Watawasawbisawb Artinya apabila suami Ada satu kekeliruan Istri untuk memperbaikinya Menasihatinya Pun sama Karena ketika ada satu kekeliruan Kelalaian di dalam beribadah kepada Allah Rizki itu bisa diberikan kepada orang yang sebenarnya paling soleh diantara mereka Melalui seseorang yang bekerja Tetap melalui orang yang bekerja Jangan pernah membiarkan kelalaian ada di tempat rumah kita Ingat Nabi Adam keluar dari sorga Karena memakan buah kuldi Tapi Siti Hawa Dikeluarkan dari sorga Bukan ada ceritanya memakan buah kuldi Tidak ada Tapi apa yang menyebabkan Siti Hawa keluar dari sorga Jawabannya adalah Karena diam ketika melihat Adam makan buah kuldi Tahu Hawa tahu Ini Nabi Adam salah Nabi Adam keliru Tapi Hawa tidak memperbaikinya Maka apa yang terjadi Artinya apa Dikeluarkan dua-duanya Karena diam ketika melihat kekeliruan Maka Tidak boleh ada kelalaian dalam beribadah kepada Allah dalam satu rumah Kabarkan mengatakan Wahai suamiku Tetap beribadah Wahai suamiku berjamah Wahai suamiku baca Quran Kenapa Karena jangan sampai yang dilihat oleh Allah itu yang dikelilingnya Tapi yang dilihat oleh Allah yang mencari rizkinya Wallahu'alam Masya Allah Jazakallah Nah sekarang waktu kita mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini Sampaikan guru kita Ustadz Maulana Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Syam Fatwa Ustadz Maulana Amalan yang luar biasa Tema kita hari ini menarik Karena ketika rejeki kita sempit Maka amalkan ini Artinya apa? Dari tim Islamitinda mengantarkan kepada kita Dan mengingatkan Kalau rejeki kita sempit Berarti kita kurang amalan Kalau kita rejeki kita sempit Berarti kita kurang sedekah Kalau kita rejeki kita sempit Kita kurang untuk silaturahmi Nah kalau begitu Amalkan amalan yang sudah disampaikan tadi Sehingga Allah bukakan Mudahkan rejeki kita Dengan membaca surah al-wakiah Dengan salat duha Dengan membaca ayat seribu dinar Dengan adanya ketakwaan dan tawakkal di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala seyidina muhammadin Nabi ulummi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma inna nesaluka alman nafya Ya Allah karun ya kan kaparaka Mijilmu yang barmanfaat Warizqan tayyibadan Rizq yang benya halal mudala Alhamdulillah 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 Alhamdulillah